tak tau lah ini mau tertawa kesedih ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya indi di channel indi tika oke cuy kali ini kita akan melanjutkan lagi part kedua dari sepaturnya live 2022 cuy episode yang kedua cuy ya tamu jemputannya adalah Dato Sri Siti Nurhaliza cuy dan sebelum kita lanjut bantu juga ya support tiktok saya cuy ya nanti saya cantumkan linknya di bawah gitu ya karena disitu saya akan live gitu ya saya akan banyak live disana dan juga membuat konten-konten reaksi yang gak ada di channel ini cuy ya kita akan mereaksi singkat gitu ya layaknya durasi yang diberikan oleh tiktok gitu ya oke dan tanpa banyak cakap lagi cuy langsung aja kita ke part kedua sepaturnya live 2022 episode yang kedua oke videonya udah siap dan 3, 2, 1 oke all right guys welcome my to my channel so untuk kedua kali ini kita akan lain sepatu reunion of 2022 episode yang kedua lucu banget tu ciknya cik let's go dia dah kerja ini oh gara-gara jenis itu ya ada akak saya bukan 400 asik eh jom eh itu ofis turun ofis ofis aku turun jumpa saya di ofis eh kau turun kau turun sorry lah cik cik ingat semua orang boleh beli dengan duit ke sorry cik saya ya akak saya tidak eh kalau duit tak penting bagi kau kenapa kau tak minta kerja aku bukan untuk cari duit ke saya minta kerja bukan saya minta sedekah yang awak bagi tu awak ingat apa saya minta sedekah eh tak ada dalam dunia ni manusia yang tak nak duit kau tahu tak termasuk engkau dengan akak engkau saya memang nak bagi saya ni ambil apa lagi cekatlah kali nak contoh jangan tunjuk orang contoh cik sorry lah cik cik salah lah cik orang miskin ni maruah dia lagi tinggi daripada orang kaya tau tak mana letaknya maruah kau kalau kau dah apa-apa kedanya kau dah susah maruah kau kat mana cik kita memang orang miskin tau cik tapi bukan ahlak tahu kerti eh kau ingat dengan kebaikan kau dengan kau punya mutiara kata tu kau boleh hidup ke kau boleh makan dengan mutiara kata kau eh kau tengok aku kau tengok aku bisnes besar duit banyak ini bau kehidupan ini bau kehidupan tengok tak semua orang macam cik tau cik saya beritahu tak semua orang macam cik eh bukan tak semua orang macam aku tak ada orang macam kau kau jangan menyesal tau ha aku bagi kau peluang untuk hidup lebih senang kau tak nak kau tolak cik-cik boleh kutuk saya tau habis tu bila cik bagi duit ponongnya nak akak saya cik ingat saya ni jual akak ke aku tak cakap ingat saya jual akak orang nak tolong kau saya ni dalam dunia paling saya sayang akak saya cuma saya tak dapat bagi pikat lain je kat dia cuba ni tu siapa boleh bahagia kerja kalau orang macam aku orang kayak saya eh pakai akal lah kalau cakap kau boleh marah tapi pakai akal anak dara tua pun nak simpul hey kau jangan cakap aku nak aku anak dara tua eh donk rasa cakap lah akak aku kan jangan kacau eh aku boleh kau hina-hina akak aku jangan pulang lah pada engkau besok aku datang awal ini kampung ni punya besok aku datang awal jadi kok dramanya lebih serius banget tu ya lebih ke proportional banget mereka actingnya je berlakonnya ok akak sihat ke hari ni ok akak sihat alhamdulillah tapi saya macam takut lah akak batuk-batuk tu saya rasa akak tak ada sorok apa-apa daripada saya tak ada tak ada akak sihat betul kan nampak lah sehat kan nampak lah sehat tapi takut ada benda yang akak cuba cepat lah ya cepat lah ya apa gerujuk datang ini ni 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 Assalamualaikum 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 Jari adik-adik adik pergi buat air sekejap ha ha hai hai juta hai Norman Norman orang kaya Norman yang ada syarikat kontraksia dekat pakar orang kaya Norman ini ni 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 ini dia mesti muda ke atau saya rasa ingin tahu banget cik bagaimana berapa umur dia nampak lain anak tanya saya ini ayah Norman ayah ayah nakkanlah rambut putih macam ni anak pula iyalah pakcik dulu nampak okey ni rupa macam tak apa okey sikit okey lah okey lah boleh duduk eh duduk duduk pakcik saya suka juta ni daripada kurau itulah bagus orangnya cakap pula lemah lembut jadi ya itulah beginilah terima kasih kamu pasat apa malu lah kalau malu baik masuk dalam seluar kalau apa itu beginilah ada apa hajat datang sini sampai sini kan anak ikan mati terkujat ha sabar anak ikan mati terkujat matinya tetangga sisik ha datang ni ada hajat datang nak merisik ha asyik pantun dia ha 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 jadi hari ya balas balas hari adik adik dengar tak tadi gua lu danya gua dulu ha 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 mudah ayo pantun dia nak merisik je tuan minta maaf tuan saya rasa belum ada calon yang sesuai untuk akak saya di kampung ni akak kau bukan cacat tak boleh cacat sendiri bukan bisu yang kau jadi wakil dengan dia kenapa biar dia dekat sendiri tu punya badan ha macam ni kalau tanya saya pun saya sebenarnya tak bersedia lagi ha eh dia tak jangan jawab pagi dia jawab kalau tak setuju sabar 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 tapi kami boleh bagi adik pergi 50 ribu ke 100 ribu ke kami tak heran dengan duit kami tak kebuloh dengan duit pakcik ha bagi anak pakcik ni biar dia membesar balik ha minta maaf lah cik eh orang selalu riak selalu belagak orang kaya yang kau adalah miskin lepas tu belagak lagi apa benda ni cerita kau tak nak duduk senang ke walaupun kita miskin tapi kita bahagia saya ni dengan adik saya tak kisah kita orang tak perlukan harta kita orang bahagia kerja cari duit sendiri kat sini betul kan dek eh ngap eh ngap bila kaya lebih bahagia siapa cakap oh bukan siapa yang cakap kaya lebih kaya lebih bahagia siapa cakap dia cakap dia jauh balik lah akak saya takkan nak punya respect sikit jangan jatuh yang 1 ringgit Norman boleh beli saya awak salah awak salah baik 50 ribu tu grooming kan anak pakcik grooming bawa dia grooming misal yang puteramu janggut puteramu grooming kesalam kali jih jom balik kita jangan risal kita eh misal apa balik sampai tua lah kau susah eh eh jim memang eh saya gulang tau kak 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 orang kaya memang gitu kak sayang dia orang ni kak ya dek ceritanya makin menarik jih endingnya gimana ni kan ayah memang pesan kita kan eh hormat orang lebih tua kan betul tapi dengan akak ni hormat dah jadi nombor 2 tau sebab nombor 1 tu lebih pada sayang ha kesempatan adik kakak ni tak ada siapa dalam dunia ni adik lah salah satunya darah daging kakak ya kak jadi adik lah segalanya buat kakak terima kasih kak dah lah kak borak-borak lama saya terasa macam pakwa dengan makwa pula dan takkan saya lupa watak saya siapa saya ni dah lah mudah jatuh cinta tak apalah apapun berlaku antara bos adik tadi kakak tak tak risau kakak tetap akan jaga adik sampai dunia apapun kita tetap bahagia eh doktor eh doktor Assalamualaikum masuk masuk saya bawa air kejap ya 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 ha dia beritahu ada apa datang sini alamak saya lupa jawapan sebab bila dengar suara awak Pak Aya ni ha saya nak bagi Pak Aya agresif banget di sini saya lupa doktor ni apa doktor ubat yang sepatutnya awak makan lah dah ada satu lah satu tu benda ni kalau awak tak boleh makan ubat tu awak membutuhkan ni eh oh macam tu ke terima kasih doktor sama-sama saya sebenarnya tak boleh lama ni terima kasih baik-baik dia selalu bantu saya ya dua hari nanti awak jaga kakak awak ni insyaAllah doktor sebab dia tak berapa sihat sangat tak berapa sihat takpelah nanti kita jumpa di klinik terima kasih doktor ok ok kak doktor cakap oh di sini dia mulai tahu kak tak berapa si tak tak kak ok kak ok tak ada apa-apa ok sihat ini sihat ini sihat ini bincang bincang gari ni bincang gari ni sihat ni oh selama ni akak setiap ubat batuk akak akak tak sihat kan itu yang batuk akak tak berhenti berhenti kan apa yang akak cuba rahsiakan daripada saya ni kak adik akak kakak sihat kakak tak ada apa-apa itu pengkila je tahan sakit tahan sakit bermakna sakit kalau akak akak jangan cuba berlindung apa-apa lah akak kita dalam dunia ni kita berdua je kak akak cakap akak ada sakit apa ni kakak kalau kakak beritahu pun kita tak boleh buat apa-apa pun kita tak ada duit cakap cakap saya tak nak tinggi suara dengan akak tau tapi kena cakap dramanya dramanya menyentuh je kakak kakak ada tumor dalam hati kakak oh selama ni saya ingat saya je kak hati akak rupanya ada tumor kat hati akak kenapa kak tak beritahu rupanya kat hati akak tu ada tumor kenapa kak tak beritahu habis saya ni kak mana jelaskan saya siapa tumor tu kita tak cukup duit pun nak buat pemberdahan adik tumor tumor? biarlah kakak hidup macam ni asalkan adik maknanya akak ada tak ada cancer hati dek ok akak kenapa kenapa sekarang kau bagitahu kak akak tak tahulah ni akak ingat saya nak hidup kalau kak mati mau tertawa ke sedih ni kenapa kak harus bahasa bahasa Cina tak ada erti dah hidup saya ni kak hidup saya untuk akak jangan macam tu adik dua tiga kucing berlari manakan sama si kucing berlang akak cuba nak dua tiga boleh ku cari manakan sama adik ku seorang kakak kakak saya dengar akak nak sampaikan apa tadi kat saya akak ada apa-apa yang akak nak berkata akak ada satu permintaan boleh tak lusa adik jangan kemana-mana kakak nak sambut berbe kakak dengan adik boleh tolong adik akak itu satu permintaan kakak berbe kita tak serentak akak akak cakap sambut berbe akak dengan saya saya lahir bulan 4 akak lahir mana sama takkan saya nak cepatkan berbe saya maksud akak apa kak maksudnya kakak nak adik adik sambut berbe untuk sambut berbe kakak itu je permintaan kakak sebelum apa-apa berlaku kak terlalu minta permintaan akak untuk dilunaskan tapi saya masih sakit hati kenapa akak berhati dengan saya kak yang masuk dalam saya terlalu letih ingat tau lusa jangan kemana-mana jumpa di sana aduh udah selesai lagi cuy oke oke cuy itulah tadi part kedua dari sepaturnian live 2022 cuy episode yang kedua cuy ya oke untuk episode yang kedua ini tuh eh hampir sama ya lawakannya masih kurang gitu ya tapi lebih ke apa ya drama drama yang menyentuh gitu ya tapi selama masih ada jeb ya selama masih ada jeb drama yang menyentuh itu bakalan ada kelakarnya juga pasti cuy ya saya gak tau arahnya mau kemana tadi cuy ya aduh harus cepet-cepet ini cuy ya saya penasaran banget ingin tahu banget ya bagaimana ending dari ceritanya ini cuy ceritanya menarik gitu ya menarik banget oke setelah ini kita akan lanjut lagi yang part ketiga cuy ya part yang terakhir cuy ya jadi jangan kemana-mana jangan lupa bantu like komen di bawah cuy ya dan kalau belum subscribe bantu subscribe cuy ya saatnya saya pamitin dulu diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy thank you next thank you next dan thank you next bye sub indo by broth3rmax